Terima kasih. 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 Jangan sayang sangat harta kita Macam-macam kita boleh bersedekah Untuk menyelamatkan Ditimpa bala Bukan untuk kita Untuk keluarga kita sekali Untuk umat Islam sekali Sebab tu tak kena lagi orang Islam Betul? Cuba genung Ada tak yang kena sekarang ni? Virus apa tu? Toyota Corona Virus apa? Corona betul? Ada tak umat Islam yang dah kena lagi? Setakat ni tak ada Nampak? Sayang yang umat Islam Allah Ta'ala Allah pun sayang balik Yang di China tu pun tak kena lagi Nampak? Tu Yang dia ditimpa sebelum ni Ditimpa-timpa Betul? Ya? Diseksa Dikerjakan Dibalakan Bukan Tuhan baik-baik-baik Dia Zalimkan Orang pakai tudung Disuruh buka tudung Orang tutup aurat Disuruh buka Sekarang Semuanya tutup aurat Betul? Bukan Kainikop je Satu badan tutup semua Tutup aurat betul tak tu? Tutup betul aurat dia Tak kira Jantan bertina Nampak? Akhirnya semua tutup aurat Marah orang pakai tudung Orang pakai tudung Orang pakai nikop Orang tutup aurat Sekarang Sama-sama tutup aurat Nampak? Itu pun tak marah lagi orang Islam Itu kadang-kadang Allah tunjuk kita Sebab tu jangan kita zalimi Orang Cari jalan Ini Dipesankan ni Diceritakan ni Abid ni Abid ni Berjumpa dengan Tukang Tukang apa? Tukang gosok Gosok baju Silap saya Kerja Tapi dia suka bersedekah Sama macam saya cerita Orang yang suka istifar Astagfirullahalazim Ada tak kebaikan dia? Tak berhenti tuan Tak tahu sini saya ada cerita Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad bin Hanbal ni Yang create Yang punca daripada Mahzab Hanbali Betul? Tapi dia tak terkenal Dia tak terkenal Followers tak ada Facebook masuk tak ada IG Langsung tak ada Yang like dia Langsung tak tahu Masa apa? Orang tak kenal dia Satu hari satu yang singgah Di masjid Semayang Nak berehat Dia mengembara Orang dalam masjid tu Tak kenal dia Sebab Tengah-tengah baru nak landing Nak baring Kena jerit dengan AJK masjid Tidak dibenarkan Tidur dalam masjid Keluar dia Teruskan Pengembaraan Keluar tu Perjumpa dengan penjual roti Penjual roti tu tanya Musafir ke? Musafir Kenapa tak tidur kat masjid? Nak rehat Tak boleh Baru nak landing Dah kena halau Dengan AJK Penjual roti kata Mungkin AJK baru kot Baru lantik Baru lantik Macam itulah Perangai dia Bukan cerita Bukan Tak ada kebenaran pun Kemungkinan lah Tak apa tidur rumah saya Daripada masjid tu Jalan Sampailah rumah Penjual roti Dia balik Ting Nak 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 Tumpang rumah Tapi penjual roti tu Mulut dia tu Komat gamit Tak berhenti Dia tak menyemang Mulut tu komat gamit Sampai dia rumah Tegur Imam Ahmad Penjual roti tu Apa tuan buat Mulut tak berhenti Komat gamit tu Saya tak boleh berhenti Astagfirullah Azim Itu yang paling saya suka Setiap hari Setiap masa Saya tak pernah miss Setiap saat Dia akan Astagfirullah Azim Imam Ahmad tanya Ada Adakah kelebihan dia Adakah Keuntungannya Ada Kebanyakan doa Yang dia minta Kepada Allah Ta'ala Alhamdulillah Setakat ni Allah makbulkan Penjual roti ya Nampak Semua Hampir semua Apa yang dia mohon Pada Allah Ta'ala Allah makbulkan Imam Ahmad tanya Ada tak yang tak makbul lagi Ada Tapi Itu dia tak Serius pun Kalau Allah nak bagi Bagi Kalau Allah nak bagi Tak apa Tak Tak lah Serius sangat Apa yang orang minta Saya kalau boleh Nak minta Imam Ahmad Ambal tu Singgah rumah saya Nak jumpa dia Nak jamu dia makan Nak tidur Minta dia tidur rumah saya Akhirnya Imam Ahmad tu Mengaku Sayalah Imam Ahmad bin Ambal Dapat tak tu kan Dapat tak dia jempol Amat tu Dapat Apa bacanya Astagfirullahalazim Tak berhenti Nampak Itu Kita Boleh tak buat macam tu Takkan Tak boleh Betul Tak payah pun Ambil air semayang Tak payah pun Nak duduk dalam masjid Ke mana saja Kita boleh Buat Mana tahu Ni Tak lama lagi Dua tiga hari Ustaz Somad datang Betul Kita istighfar 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 Depan rumah Tengok-tengok Ustaz Somad Rosak Wellfire dia Ataupun Alfad dia Kat mana Dekat Taman Pujung ni Singgah tak Rumah kita Allah-Allah Nak kata Nak singgah Singgah Apa Apa rasa Kalau ulama singgah Allah-Allah Bukan kecil Punya ulama Betul Dia memang badan kecil Tapi bukan kecil Skill ulama Dia tu Ilmu dia Baru dapat doktor pula Baru dapat lagi Profesor daripada Brunei Dia dianugerahkan Baru ni Ha tu Ulama besar datang Kita nak rasa apa Ha tu Salah satu Yang nak menyelamatkan kita Yang nak pergi Menyelamatkan kita Besok di akhirat Salah satunya adalah Alim Ulama Nampak Nampak kata Dato' Ismail Gamers Kita tak ikut Ulama Kita tak makan Dengan ulama Besok Kita dihantar Nak mengalah Ke neraka Contoh Tiba-tiba Ditanya Ada pernah Dengan ikut Ulama Tak ikut Makan Tak pernah Mengaji Tak pernah Ada kawan Dengan dia Tak ada Cuma Saya pernah Makan Dengan sahabat Yang pernah Duduk bersama Ulama Dapat tak Allah Hantar balik Tak jadi Ke neraka Nampak Rekomen Alim Ulama Tak kenal pun Ulama Tapi dia Pernah bersahabat Dengan Alim Ulama Itu kena Renung Kita Jangan lekang Kata Datuk Dato' Esmeramus Tujuh hari Betul Tujuh hari Jangan lekang Untuk bersama Ulama Kena renung Kita Sama juga Dia buat Sadakah Melunaskan Membantai balik Bakbala Menghilangkan Bakbala Kalau boleh Jangan Walaupun Sepotong roti Saja Dia Bagi siapa Bagi Abid Abid ni apa Orang ahli Ibadah Ni Kena renung Kita Sama juga InsyaAllah Abu Lais Meriwayatkan Dengan Sana Jadi Salim Bin Abil Ja'ini Berkata Kharajatil Kharajatil Amra'atun Wa ma'aha Sabiun Laha Faja'ad Faja'a Zi'bun Fakhtalasa Minha Sabihu Fakharajat Fi asarihi Wakana Ma'aha Raghipun Fa'arada Laha Sailun Fa'at Fa'at'amatuhu Faja'ad Zi'bun Bisabihi Bisabihi Hatta Raddahu Alaiha Fa'atah Fa'atifun Hazihi Lukmatun Bilukmat Ada seorang wanita keluar membawa anaknya Tiba-tiba anaknya itu diterkam serigala Maka dikejar oleh ibunya Tiba-tiba ada peminta-minta Maka diberikan roti yang ditangannya kepada peminta-minta itu Tiba-tiba datang serigala itu mengembalikan anaknya kepadanya Lalu ia mendengar suara sesuap dengan sesuap Allah Tuan-tuan Anak dia ni Dari cekup serigala Serigala bukan macam anjing Lagi besar Lagi ganas Tak ada jinak langsung pun Dari cekup Dari bawah lari dah Anak dia Tapi tengah-tengah kejar anak dia itu Boleh bersedekah lagi Agak-agak kita macam mana Kita belum tahu Dia boleh bersedekah lagi Sebab bersedekah itu Allah berhentikan serigala itu Nampak Itu kelebihan bersedekah Dan dengan sanat itu juga Al-Amsi dari Abu Sufyan Dari Mu'atib Mu'atib bin Sam Sumay Berkata Ada seorang pendeta Ia ni Rahib Beribadat dalam biaranya Selama 60 tahun Kemudian pada satu hari Ia melihat dataran di sekelilingnya Ia merasa kagum Kemudian ia turun berjalan-jalan Sambil membawa sepotong roti Tiba-tiba ada wanita yang merayunya Sehingga tergelincirlah Dan berzina padanya Kemudian ia sedang dalam nazak Dan dalam keadaan nazak Dalam keadaan yang sedemikian itu Datang seorang pengemis Dan minta kepadanya Lalu diberikan sepotong roti yang dibawanya Lalu mati Dan ketika ditimbang amal perbuatannya Yang 60 tahun Dengan dosanya Tiba-tiba dosanya Lebih berat dari amal yang 60 tahun itu Kemudian ketika sedekah Sepotong roti itu Diletakkan dalam timbangan Tiba-tiba timbangan amal kebaikannya Menjadi berat Dan mengalahkan dosanya Maka selamatlah ia Berkat sedekah Allah Tuan-tuan Ya Nampak sedekah Semayang ibadat macam-macam 60 tahun Tapi dia tersilap Tergelincir buat maksiat Ditimbang dengan 60 tahun ibadat Habis lah Habis Sebab itu kita jangan terlampau yakin Dengan ibadat kita ni Banyak sangat ibadat aku ni Semayang aku Sedekah aku Ya Semayang aku dengan Bap Haji aku Umrah aku Macam-macam Bapak kebajikan Ingatkan banyak Tapi satu dosa tu Habis Ibadat kita Bapak Walaupun Itu memang dosa besar lah Berzina terus Nampak Sebab tu Hari-akhir kita ni Allah bagi peluang Tuan-tuan Janganlah sampai kita Tergelincir Ujung-ujung hidup kita ni Masih lagi kita hidup Betul Masih hidup Bila masih hidup Saya ulang di sini Kalau boleh Sebelum tidur Malam Dipesankan oleh Alimluh Ambil Uduk Bila ambil Uduk Janganlah tidur Terus Apa nak buat Sujudlah Dengan Allah Ta'ala Sebelum tidur Pasal Dato' Ismail Kamu selalu ulang Mati itu Dalam keadaan Pejam dan Celik Tengah pejam Tak celik Celik Tengah celik Tak boleh Pejam Berlaku dah Berlaku dah Kita ada peluang malam Nak tidur Sebelum tidur tu Solat lah Sunat Tawbad Tak banyak pun Dua rakaat Saja Jangan tunggu Ramadhan Betul lah Tak lama gini Ramadhan Betul Ni ada peluang Tuan-tuan Sebelum Kita ni disimpan Ataupun Di kambus Ataupun Lagi kasar Ditanam Betul Kita ada peluang ni Masih hidup lagi Sebab tu Jangan main-main Dengan Allah Ta'ala Manusia main-main Dengan Allah Ta'ala Allah hantar Tentera dia Tak payah Machine gun Tak payah Kereta kebal Tak payah kapal terbang Antara apa Benda yang kena Teropong dalam Mikroskop Betul Allah Tuan tu Cuba rendong kita Ni malam-malam Bangun Kalau boleh Sebelum tidur lah Yang cantik tu Dengan surah Al-Mu' Surah Al-Mu' Sini ada buat Lepas syah Saya tengok Banyak usurah Dah buat lah Lepas isyah je Baca doa Lepas doa je Terus Dia edarkan Eliminated Al-Mu' Dinilai impian Dibanting Macam-macam Ada nilai impian Dengan Sojana Dah tak bagi lagi dah Semua dah apal Macam baca Surah Yasin dah terus Laju Dia baca Dah baca di surah Kena baca lagi tak rumah Tak payah baca dah Dia lepas Maghrib Dah boleh baca lah sebenarnya Untuk siapkan kita Sebelum tidur Pasal itulah Salah satu Perisai kita dalam liang Lahat yang Sedang gelap Yang cantik lagi Kita solat Sunat taubat Al-Fatihah Rakat pertama Kulia kafirun Al-Fatihah Rakat kedua Kulhawabah Cukup tak? Cukup Simple saja Nampak? Seboleh-bolehnya Cantik-cantiknya kita tidur Dah ada Taubat kita Dengan solat Sunat taubat Apalagi kita berzikir Subhanallah Alhamdulillah Allah 33 kali Nampak? Al-Kahfi Kalau boleh 10 yang akhir Al-Waqi'ah Kalau sempat Haa tu Boleh tuan-tuan Haa tu Tanda je Carilah jalan Kita dah tinggal Baki umur Nak ke mana Kita kadang-kadang Tak terkejar Takut Allah Panggil Secara Tiba-tiba Haa Kita tak expect Haa Orang Alim Lagi dahsyat Pasal apa Orang Alim Dia dah tahu Dia dah pergi Biasanya dah tahu Haa Allah bagi Macam-macam Peringatan Haa ni Ya Mana tadi Kerana itu Betul Kerana itu Ada keterangan Bahawa Sedekah itu Menolak 76 Dari bahaya Kejahatan Haa Dia tulis ni Ya Menolak 76 Dari bahaya Kejahatan Abu Zar Al-Ghifari Radiyallahu Berkata Tidak terjadi Sedekah Di atas Bumi ini Melainkan Sesudah Melepaskan 70 Belengu Syaitan Yang semuanya Mencegah Dari Sedekah itu 70 Belengu Syaitan Yang semuanya Cegah Bab Sedekah Kadang-kadang kita nak bersedekah ni Syaitan Detek kita Masih lagi Sayangkan duit Haa Sayangkan Harta Wahawa Banyak Tapi sayang Sangat Haa Itu kadang-kadang kita tak perasan Bab Kelebihan Sedekah Khatadah berkata Sedekah itu Memandamkan dosa Sebagai air Memandamkan api Nampak Itu sahabat Kata Aisyah Radiyallahu Pada suatu hari ketika Duduk-duduk Tiba-tiba datang Padanya seorang wanita Yang menutupi tangan Dengan lengan bajunya Maka ditanya Oleh Aisyah Mengapakah Engkau tidak mengeluarkan tangan Jawabnya Saya Jangan Menanyakan Hal itu Umul Muminin Aisyah berkata Tidak Saya harus bertanya Dan harus Engkau beritahukan Kepadaku Lalu Ia berkata Dahulu Saya mempunyai Ayah dan Ibu Sedang Ayahku Suka Bersedekah Dan Ibuku Tidak pernah Sedekah Kecuali Satu kali Iaitu Rejih Lemak Sedekah lemak Dan baju Yang sudah Usang Kemudian Ketika mati Keduanya Saya mimpi Seakan-akan Telah tiba Hari Kiamat Dan Saya melihat Ibuku sendiri Di tengah-tengah Orang Banyak Menutup Auratnya Dengan Baju Usang Dan Gajih Ataupun Lemak Itu Di tangannya Dijilat Sambil Menjerit Alangkah Hausnya Sedang Ayahku Berada Di tepi Sambil Memberi Air Pada Orang-orang Sebab Ayahku Memang Suka Bersedekah Air Maka Saya Ambil Segelas Air Untuk Memberi Minum Pada Ibuku Tiba-tiba Saya mendengar Suara Ingatlah Siapa Yang memberi Minum Akan Mati Tangannya Maka Saya Bangun Tidur Sedang Tanganku Telah Mati Kelebihan Bersedekah Macam-macam Kesan dia Ayah dia Suka Bersedekah Contohnya Air Berbeza Dengan Ibunya Suka Bersedekah Benda-benda Yang buruk Betul Kita Janganlah Contoh Ni Nak Bersedekah Kesurau Ke masjid Cari jalan Benda-benda Yang Fresh Cari Yang Terbaik Nak bersedekah Jangan Kita bagi-bagian Lebih-lebih Sakit-baki Untuk Hantar Kesurau Jangan Tuan-tuan Ini kadang-kadang Orang Niaga Macam itulah Pengai dia Tak habis Baru Nak hantar Kesurau Janganlah Macam itu Cari Yang Terbaik Betul Ini rumah Allah Ta'ala Kenapa Nak bagi Yang Second hand Nak habis Ujung-ujung Berbagi Kenapa Ini renung Biar kita Nak markah penuh Markah terbaik Daripada Allah Ta'ala Kena hantar Terbaik Saya ingat Saya ingat Arwah Ibu saya Kalau nak sedekah Kuih tu Dia buat Betul-betul Dia tak beli Ke kedai Dia tak bagi Yang hujung-hujung Dia buat Fresh Buat Sebesi-besi Tengok dia Potong pandan Selai-selai Dia potong pandan Buka Bersih Cuci Bersih Dia tak ada Blender terus Kita kadang-kadang Tengok Nihaga ni Main celup je Pandan Ni Bersih Air memang panas Dulu tak ada Botoflas Besar Dia masak Satu cerit tu Teh panas Hantar ke surau Untuk Ramadan Contoh Kuih yang bersih Kuih yang bau buat Panas Itu Jangan kita ambil yang Ujung-ujung Baki-baki Nak bagi ke surau Contoh kan ni Besok di sana Haa tu Dia ceritakan Ibu dia terjerit-jerit Sebab apa Bagi benda yang Tak sepatutnya Sama macam Nabi tegur Sahabat yang Meniaga Meniaga ke Pasar Nabi tengok Laut tu Haa Nabi tahu Itu bukan Laut hari ni Laut bila Semalam pun Haa tu Jangan main Kadang-kadang Dipanaskan Dalam frozen Dipanaskan balik Berhari-hari Kuah tu Haa tu Contoh Yang selalu ustaz Sembilan kamu contoh Cerita Pernah dengar Satu hari Kami minum Roti canek Makan Roti canek Lepas kuliah Subuh Kendai Satu kedai Tanya dia Ini kuah Roti canek Bila punya Ini hari punya Tok Guru ni Pandai trap Semalam ni Semalam ni Tak ada Inilah semalam punya Terperangkap ni Haa Dikonfirmkan Itulah yang semalam punya Kuah tu Tak tanya roti lagi Haa Bau dia gaul kepala Tercakap Itu semalam punya Haa Tu nampak tu kan Ulama jangan main Saja ni Tengur main Bergurau-gurau Terperangkap tu Nampak Dia jual Benda yang Tak Fresh Walhal kita bagi duit Bayar dengan harga yang Fresh Nampak Haa tu Kena rendah kita Apalagi bab sedekah Haa ni Sama juga Kesan dia macam tu Ya Pada suatu hari Malik bin Dinar Duduk-duduk Tiba-tiba Didatangi Pengemis Peminta-minta Sedang ia Mempunyai Sekeranjang Kurma Sekeranjang Sebakul lah Ya Maka berkata Pada istrinya Bawakan kurma itu Kemari Dan sesudah Diterima oleh Malik Ia berikan Separuh Pada Peminta-minta itu Dan Separuhnya Dikembalikan Pada istrinya Lalu Istrinya berkata Apakah Seperti kamu itu Dapat dinamakan Zahid Apakah ada orang Mengirim hadiah Separuh-paruh Pada raja Maka Malik Minta kembali Sisa kurma itu Dan dipanggil Peminta-minta itu Lalu Diserahkan Padanya Sisa kurma itu Lalu Berkata Pada istrinya Hai Fulana Rajin-rajinlah Dan Rajin-rajinlah Sebab Allah Telah Berfirman Tangkaplah Dan berlengulah Ia Kemudian Masukkanlah Ia ke dalam Neraka Jahib Kemudian Dengan rantai Yang panjang Yang tujuh puluh Hasta itu Ikatlah Ia Sungguhnya Ia tidak Percaya Pada Allah Yang maha Agung Dan suka Menganjurkan Makan Dan tidak Suka Menganjurkan Memberi makan Pada orang Miskin Al-Haqqah Ayat 30 Hingga 34 Istrinya Bertanya Mengapa Demikian Beratnya Jawab Malik Demikianlah Hukuman Orang Kafir Dan Tidak Suka Sedekah Pada Orang Miskin Kemudian Malik Berkata Hai Wanita Kami Telah Meletakkan Hari Dari Leher Kami Separuh Dari rantai Itu Dengan Iman Maka Harus Meletakkan Sisa Yang Separuh Dengan Sedekah Ini Cerita Di Sedekah Diceritakan Dalam Al-Haqqah Ayat 30 Hingga 30 Hingga 34 Maksudnya Kita Jangan Main Bab Sedekah Tapi Orang Kafir Susah Bab Sedekah Dulu 70 Hasta Dikat Sungguhnya Tidak Percaya Pada Allah Dia Tak Yakin Balasan Kena Yakin Bersedekah Kena Yakin Tak Banyak Sedikit Yakin Kita Bergantung Dengan Allah Ta'ala Kita Banyakkan Kita Tak Bergantung Itu Yang Tak Sedekah Tung Lalu Tidur Tung Lalu Buat Tak Tahu Laku Contohnya Hari Jumat Betul Bertenang Cari jalan Untuk Bersedekah Sepatutnya Kita Dah Siap-siap Hari Jumat Siap-siap Jumat Memang Hari Nak Bersedekah Hari yang cantik Hari yang dimakbulkan Doa Salah satu Waktu Antara dua Khutbah Macam semalam Rugi tak Kalau tak buat Rugi Kena pula kita Kaki tidur Habis Daripada Khutbah Awal khutbah Itaqullah Sampailah Ibadahullah Betul Waktu Ibadahullah Itu Dia sedar Celik Dah habis Khutbah Itu kena Renung kita Rugi Tung lalu Rugi Khutbah pun Rugi Doa Antara waktu Doa yang Mustajab pun Kita Kerugian besar Lepas tu pagi-pagi Jumat tuan-tuan Dah siap-siap Dah pergi kerja tu Stand by Mandi Sunat Hari Jumaat Saya ulang kat sini lagi Kadang-kadang kita terlupa Terleka Yang kita tahu Yang kita selalu buat Sunat Hari Raya Betul Sunat Adil Arha Sunat Adil Fitri Raya Cina Tak ada Apa lagi Yang selalu Mandi wajib Betul Sunat Jumaat Lupa terus Kelebihan Hari Jumaat Ada Tuan Itu kalau buka Kitab Al-Jawar Ada kelebihan Hari Jumaat Tengok Sama ni Abu Laid berkata Muhammad Al-Fadil Meriwayatkan Dengan sana Seorang penduduk Basrah berkata Ada seorang Badui Penternak Jarang bersedekah Ia jarang Bersedekah Tiba-tiba Pada suatu hari Ia sedekah Kambing yang Kurus Kecil Kemudian Pada malam Harinya Ia mimpi Seolah-olah Semua Kambing-kambingnya Itu akan Menyerang Dan menanduknya Tetapi Yang kecil Kurus itu Membela Padanya Dan mengelakkan Yang lain-lainnya Dan ketika Ia telah bangun Berkata Demi Allah Sedapat Mungkin Saya akan Menjadikan Kawan kamu Sebanyak-banyaknya Lalu ia selalu Bersedekah Dari kambing-kambingnya Itu Allah Sampai siap mimpi Kambing banyak Bagi yang kurus Punya Kedekut Nak mempun Itu kita Ini nak ingatkan kita Nak bersedekah Yang terbaik Bukan yang Kecil Yang kurus Yang buruk Macam kita buat korban Betul Nak cari yang betul-betul Complete Tak kisah Tak kisah lah Mahal macam mana Jangan dipertikahkan Harganya Tapi Confirm Cantik lembu tu Ataupun kerbau tu Gemuk Cukup Badan Cukup Lengkap Harga Jangan Pertikahkan Kadang-kadang Kita Pertikahkan Harga dia Dia tu lupa Dia nak buat korban Kalau nak korban Korban lah Duit tu Piramdi kata Berkorban apa saja Betul Kadang-kadang tak faham Sayang duit Satu Bahagian Tujuh ratus Tak ada Yang murah Ada Dekat India Betul Ada Empat ratus Tiga ratus Ada tak lagi murah Ada lagi Kampuja Kemboja Murah tak Murah Itu pun dia komen Ada lagi tak yang murah Ada Ayam jantan Ha tu Degil sangat Kedekut sangat Kenapa Jangan dikira Kita nak korban Bukan Bukan tiap-tiap hari Setahun sekali Apalagi Bab sedekah ni Kurus dengan Mimpi Kena tanduk Dengan kambing lain Nampak Itu kena nasib baik Nasib baik Mimpi Kalau betul-betul macam mana Dia sorang-sorang Ha tu Kambing kurus tu Yang menyelamatkan dia Tu hebat tuan Sedekah kecil je Al-Ammas ni Dari Khassamah Khadzamah Dari Adi bin Hatim Radiyallah Berkata Rasulullah S.A.W. bersabda Maa minkum Min ahadin Illas Sayukallimuhu Rabbuhu Fayanzuru Aiman Minhu Fala yara Shay'an Illya Maa Qaddamahu Summa Yanzuru Simala Minhu Fala Fala yara Syai'an Illa Maa Qaddamahu Summa Yanzuru Ama Amamahu Fala yara Syai'an Illa Nar Fatakun Nara Walau Bishiki 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 Tamrah Tamrah Tiada seorang dari kamu Melainkan ia akan berhadapan dan bercakap langsung pada Tuhannya Maka ia melihat ke kanan Maka tidak melihat apa-apa Kecuali amal yang telah dilakukannya Lalu melihat ke kiri Maka tidak ada apa-apa Kecuali amal yang telah dilakukannya Kemudian melihat ke muka Maka tidak terlihat apa-apa Kecuali Api Maka jagalah dirimu dari api Walau dengan sedekah separuh dari sebijik kurma Allah Tuan-tuan Bersedekah Bukan sikit Bukan banyak Sebijik kurma tu Bagi dua Jadi tak sedekah tu Jadi Macam buat surau Nak bagi duit tak mampu Nak bagi tu tak mampu Apa kita buat Ambil satu bata Betul Beli satu bata Dapat tak sedekah tu Tak berhenti tu Selagi tak kiamat Selagi tu Surau tu disembayangi orang-orang Selagi orang sujud Selagi tu dia dapat Share Scale dia Satu bata-bata Yang dia sedekah tu Contoh Walaupun kecil Tapi dapat juga Apalagi kapet Apalagi bil air Bil elektrik Tu kena renung kita Abu Laits berkata Sepuluh macam amal yang dapat Menyampaikan manusia Ketingkat orang yang baik Ketingkat orang-orang yang baik Dan darjat yang tinggi Ini amal dia Sepuluh Pertama Banyak bersedekah Naik darjat kita Bukan naik pangkat Naik darjat Darjat mana? Di sisi Allah Ta'ala Ya Itu Yang kedua Banyak membaca Al-Quran Kita ni dah berumur Dah ujung-ujung ni Dengan keadaan semasa Jangan berhenti Quran Takut hilang pula Quran Betul? Takut hilang Orang putih kata Disepiat Betul? Disepiat Tulisan kat Quran tu Hilang macam tu ya Kita dah tak hafal Hilang pula Satu surah Satu surah Nak cari mana tu tuan? Yang hafal Mati pula Macam mana? Ulama' yang hafal hadis Hapal Quran Mati pula Berlaku tak? Berlaku tak Makin lama makin kurang Tuan guru-tuan guru yang Otak-otak Dah tak ada dah Yang hafal hadis Yang hafal Quran Yang hafal Quran pun Entah kadang-kadang Diterkejah Melompak juga Betul? Tuhu yuk ayam juga Yang hafal Quran pun Kita macam mana? Ini Cari jalan Baca Quran tuan-tuan Itu nak nyelamatkan kita Yang ketiga Duduk bersama orang-orang Yang selalu mengingatkan Kepada akhirat Kita dinaikkan rejad Kata Dato' Ismail Gamus Kalau boleh jangan lekang Tujuh hari Kalau dapat Ini tuan-tuan Ustaz Somad Nak sampai Malaysia Betul? Cari jalan tuan-tuan Ambil satu masa Duduk Sama ilmu Jadi saksi kita besok di Akhirat Duduk je Masjid silmu Memanglah ramai orang Betul? Tapi kita pernah tak duduk Bersama ulama Itu besok jadi Salah satu kelebihan kita Jangan langsung tak ada Kita kadang-kadang Ada masa untuk kenduri Ada masa untuk kawin Pergi jauh Kota Karang Semut Sampai tak? Sampai Ada kundi kabin Sampai danuk Sampai juga Sampai Danuk pergi Bawa kereta Patah balik Pergi ke selatan Ke Singapura Sampai tak? Sampai Singapura Kota Tinggi Bandar Penawar Sampai kenduri Siap bawa bas Tak main kereta kan Naik bas Sewa bas Boleh pergi Tapi majlis ilmu Ulama jauh-jauh datang Kita tak duduk Nampak? Zalim tak kita? Zalim Tuan-tuan Bila Ustaz Somad datang Yang salah satunya Bukan orang Malaysia Yang ramai Tuan-tuan sebenarnya Cuba tengok kali ini Tengok Yang tahun lepas Dia datang Berbas-bas Bukan orang Malaysia Orang mana? Indonesia Tuan-tuan Haa tu Saya tegur Kenapa Tuan-tuan datang ke sini? Kan selalu tengok kat sana kan? Ustaz Ana betul Tapi Susah Ustaz Dia kata Ustaz tu adalah kecil Dia kata Bila duduk atas pentas Lagi kecil Jangan harap nak salam Di sini Dia boleh duduk depan meja Subuh-subuh Kuliah subuh di masjid Surah Naim Wan Semaju Pukul 4 pagi Dia sampai sini Ustaz Somad tak sampai lagi Dia dah sampai lagi Indonesia Penuh Separuh bersurah tu Orang Indonesia Rupanya dah sampai Satu bas Satu bas Follow macam Buat pekes Pergi umrah Datang Malaysia Kita yang diraihkan sini Yang ulama' datang sini Kadang-kadang Tidur-tidur Kita di sini Betul? Allah malu kita Tuan-tuan Malu yang amat sangat Kita Allah hantar ulama' Jauh-jauh Kita tak hadirkan Walaupun sekali Kita dikategorikan Zalim Datang orang alim Kita dah tak duduk Majlis ilmu Kita dikategorikan Zalim Zalim dengan apa? Zalim dengan Diri kita sendiri Kita boleh majlis Orang lain Yang keempat Menghubungi Family kerabat Jangan lekang Orang yang nak Darjat-darjat yang hebat Di sisi orang tanah Dia tak berhenti Menghubungi Kerabat Keluarga dia Selatuh rahim dia Yang kelima Menjenguk orang sakit Surah ni pun Selalu ubat Tengok orang sakit Betul? Nanti lah Tak datang Tiga empat kali Surah Check Takut dia sakit Tak bangun-bangun Berlaku tuan Satu tempat Dia tak ke surah langsung Tiba-tiba Jiran tengok Lampu tak berhenti-henti Lampu tak tutup-tutup Tiga hari straight Jiran Sembang orang surah Orang surah kata Jom Kita pecahkan pintu Pasal pecah pintu Tak tahu apa jadi Lampu hidup Dah lebih daripada Tiga hari Check Memang Dah menyandar Dekat sofa Tiga hari Dah jadi mayat Rupanya dia duduk Seorang-seorang Sebelah surau ya Bukan jauh surau Dia kalau pergi surau Jalan kaki ya Seberang Nampak? Itu kena-rendong Tuan Kadang-kadang kita tak tahu Sahabat kita macam mana Betul? Itu Kena-rendong Jaga Jenguk Orang sakit Yang keenam Orang kurang pergaulannya Dengan orang-orang kaya Yang lupa kepada akhirat Jaga Kalau boleh elak Orang kaya Tak salah campur Tapi Yang suka ingat akhirat Alhamdulillah Tapi yang suka Dunia saja Kita jauhkanlah Takut kita terikut Yang ketujuh Banyak berfikir Tentang bagaimana Keadaannya kelak Selalu fikir Maghrib semalam Eh, subuh semalam Sampai subuh pagi ni Agak-agak Kalau matilah hari ni Boleh tak kita Menjurus ke syurga Kita fikir tu Takut tak cukup Takut bimbang Caranya Kita list down Dari semalam Sampai hari ni Subuh ni Berapa peratus Kita dengan Allah Ta'ala Berapa peratus Kita dengan Kitab Allah Ta'ala Berapa peratus Kita dengan Rasulullah SAW Tiga tu cukup Jaga kita Ya Masa kita Yang ke-8 Kurang angan-angannya Dan banyak ingat Akan Mati Dah berumur 50-60 ni Janganlah berangkat lagi Cukup Yang lepas-lepas Jangan diulang balik Ni nak reunion Nak reshuffle Allah Ta'ala Cukuplah Ya Kelab Honda Kelab Ducati Kelab apa ni RSZ Kelab West Park Cukup 60-an Tak payahlah Ya Berhentilah Cukup Kita nak siapkan Yang akan datang Kelab apa tu Kelab akhirat Betul Beritahu dia Cukup benda-benda yang lepas Jangan diulang-ulang balik Kan sayangnya Allah Ta'ala Kita masih lagi Hidup Yang ke-9 Banyak diam Dan sedikit Bercakap Kurangkan cakap Betul sekarang Orang dah kurang Cakap Orang cakap mana Whatsapp IG Bercakap situ Penuh masa dia Habis masa Baca Whatsapp Akhirnya tak baca Quran Habis kita Nampak tu Yang ke-10 Bertawaduk Dan memakai Pakaian yang sederhana Dan cinta Kepada orang-orang miskin Dan mendekati Anak-anak yatim Dan mengusap Kepala mereka Haa Tu orang yang hebat Ya Pakai yang sederhana Pakaian dia Ya Cinta pada orang miskin Sayang orang miskin Tengok tengah-tengah makan Ada orang jual keropok Orang jual kerepek Berpelu-pelu Angkat keropok Apa salahnya Bukannya 1,000 warga dia tu Kalau beli semua tu Tak sampai 100 Tuan-tuan Kita beli semua Kita bagilah Kat budak-budak Apa masalahnya Selesai makcik tu punya kerja Betul Jangan ni sangka buruk Datang dari mana Ada lesin Tak meniaga Orang meniaga lesin Tengok tanya Jangan lah Nak tolong-tolong terus Jangan sangka buruk Kita tak tahu Kadang-kadang Allah hantar dia tu Datang ke depan meja kita Allah hantar tu Nak test kita Nak cuba kita Nak tolong atau tidak Allah huji kita Ayat Almuk Malam-malam baca Nombor 2 Amal kita Nombor 2 Ayat nombor 2 Allah huji kita Hantar kita ke dunia Allah huji kita Macam mana Amalan kita Almuk nombor 2 Mendekati anak-anak yatim Dan mengusap Kepala mereka Itu Anak-anak yatim Cari jalan Tujuh macam yang dapat Menumbuhkan sedekah Dan membesarkan Pahalanya Tujuh poin Menambahkan sedekah Atau Menhidupkan sedekah Membesarkan pahalanya Pertama Mengeluarkannya Dari harta yang halal Sebab Allah berfirman Yang bermaksud Sedekah yang sebaik-baiknya Dari hasil usahamu Yang terbaik Yang benda Kita yang terbaru Yang fresh Bukan ambil Sakit-baki Itu Yang kedua Memberikan dari harta Yang sedikit Kita tinggal sikit Itulah yang kita bagi Nampak Kadang-kadang Susah nak bagi Tenggal itu je Yang ketiga Menyegerakan khuatir Sekiranya Ia tidak mendapat Peluang Jangan pergi Ditangguh-tangguh Ada peluang Untuk berserkah Buat Nampak Jangan tunggu kaya Jangan tunggu kaya Untuk bersedekah Bersedekahlah Sampai jadi Kaya Jangan kita khuatirkan Yang keempat Memilih apa yang paling baik Kerana khuatir Termasuk Bakhil Sebab Allah berfirman Yang bermaksud Jangan memilih Yang busuk-busuk Untuk kamu sedekahkan Padahal Kamu sendiri Enggan menerimanya Kecuali jika kamu Menjam mata Di dalam menerimanya Ketahuilah bahawa Allah terkaya Lagi terpuji Nampak Nak bersedekah Cari yang terbaik Kadang-kadang Saya nak tegur Orang meniaga ni Orang meniaga ni Kadang pelik Satu biji pisang Dia slice Sampai sepuluh Betul Itu satu hal Meniaga tu Satu biji pisang tu Dia slice tu Sampai sepuluh Cover dengan tepung Akhirnya kita makan Tepung Bukan makan pisang Berlaku Dah lah banyak Tak habis Ujung-ujung Tak nak juga bersedekah Nampak Tu Ini lagi Nampak Dah sejuk Baru Ambil lah semua Dengan tepung-tepung Sekali bagi Ingat kita yang makan tepung Jangan lah Ni ceritakan Kalau mengaji dia tahu Takut dia Malu dengan Allah Ta'ala Allah bagi rezeki banyak Tapi tak nak bersedekah Yang kelima Memberikan sedekah itu Dengan sembunyi Kerana khuatir Termasuk Riak Bila bersedekah Nabi dah pesan dah Lama dah Tangan kanan bagi Tangan kiri tak Tahu Nampak Jangan kita nak menunjuk Jangan kita nak sebar Diam-diam Yang kena menjauhi Dari menyebutnya Kerana khuatir Batal Pahalanya Dah bersedekah Diam Jangan cerita Jangan kita tunjukkan Bab-bab kita bersedekah Buat-buat baik Diam Saja Biar kaum langit Saja yang tahu Di pesan ulama Yang ketujuh Tidak mengganggu Atau menghina Pada yang diberi Diberi Takut dosa Jangan kita dah bersedekah Ganggu dia Hina pada yang Diberi Takut berdosa pula kita Jangan dikecam-kecam Sebab Allah berfirman Yang bermaksud Jangan dibatalkan Pahalanya sedekahmu itu Dengan menyebut-nyebut Dan menghina Dan atau mengganggu Wallahualam Maksudnya apa Dah bersedekah Jangan ungkit lagi Diam Cukup Cuma kita sebut Alhamdulillah Assalamualaikum Balik Jangan tunggu lagi Takut hati ni berubah Kalau berubah Kita ungkit Kita hina-hina Macam-macam Kita ada anak ni Hati-hati sikit Elok Kita jaga anak kita Melawan sikit Anak tu kepada kita Kita ungkit pula Macam-macam Elok Kita banyak pahala kita Akhirnya dah penceng ni Pahala tak ada Pertama Dibatalkan pahalanya Bukan orang lain Dengan dia sendiri batalkan Dengan orang lain Bukan Anak dia sendiri Jangan ungkit-ungkit Sudah-sudah Biar dia pengangin jenuh Biarlah Kita doa je Cukup Boleh Itu antaranya Kelebihan sedekah Dapat mengelakkan Dari bala Alhamdulillah Habis jilid satu Kita akan masuk Jilid kedua Bulan depan Ya Bab Fadilat Bulan Ramadhan InsyaAllah Mana yang baik Daripada Allah Ta'ala Buruk daripada Kelemahan saya Kita sudah Surah Al-Fatihah Auzub Auzubillahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Tawwil A'maruna Wasahi Ajasaduna Wannawir Kulubana Wasabit Imanana Wa ahsin A'malana Wasih Arzaquna Wa ilal khairi Qaribna Wa anishyari Bina Waqdiha Wa jinafiddin Wa dunia Wa al-akhirah Ya Allah Panjangkan umur kami Sihatkan badan kami Terangkan hati kami Tetapkan iman kami Ilukkan amalan kami Luaskan rezeki kami Dekatkan kami Kepada kebajikan Jauhkan kami Daripada kejahatan Tunnaikan ajat kami Rabbana Atina Fi dunia Hasana Wa firsata Wa qina Azabah Wassalamualaikum Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum